Halo semuanya, jumpa lagi di channel Retardit Masih bakal kore disini adalah konten lagi Yaitu tips menyelesaikan raid event Attack of Vagant Gearship yang tingkat kesuitannya rare ya Tapi aku mau disclaimer dulu ya Di awal ya, ini bukan merupakan strategi yang aku miliki Jadi aku gak punya unitnya Nah, ini adalah strategi yang dimiliki oleh Salah satu penonton channel Retardit Yaitu Kak Sogari Axler gitu, oke Jadi di video super rare, aku kan bilang ya Aku gak bisa rekomendasiin karena aku gak punya Unit-unit untuk Memainkan si rare sekali jalan Nah, si Kak Sogari ini berbaik hati Mau share ya, dia bikin Rekamannya, dia edit, dia kirim videonya Ke aku, dia udah kasih izin juga Kalau mau ditayangin di Youtube, boleh banget ya Sambil didiskusin gitu, oke Seperti biasanya sebelum kita mulai perbincangannya Kita analisis Unitnya seperti apa aja dan strateginya Kita roll dulu itu ya, oke Mantap Oke, kita langsung ke versus ya teman-teman Terus kita ke bagian boss info nih Kita baca dulu skill-skill musuhnya Jadi singkat aja ya Ini ada 3 unit ya, 3 Gundam Yang pertama sebagai boss adalah si Gundam AGFX ya Tipe defensive nih, unit limited jaman dulu banget ya Dia ada beam attack expert, single attack front, area attack front, raise beam defense, reduce enemies beam attack, dan ada reduce enemies physical attack gitu oke Terus ada si Gundam AG2 dark count ya, ini tipe disruptive nih ya Dia ada physical attack expert, single attack front, area attack front, single attack rear, ada pull, ada reduce enemies beam attack gitu Jadi teman-teman bisa lihat ya, disini ada reduce enemies beam attack, terus disini ada raise beam defense, sama ada reduce enemies beam attack juga Aku nggak rekomendasiin teman-teman bawa penyerang yang pakai beam gitu ya, takutnya nanti nggak terlalu sakit gitu oke Nah yang terakhir ada si Gundam AG2 normal, yaitu tipe disruptive yang punya disable skills ya Ini juga berbahaya nih teman-teman, karena kalau misalkan nggak sengaja kena, bukan nggak sengaja sih Kalau misalkan lagi kena disable skills ya, takutnya nanti unit kita nggak bisa nyerang, nggak bisa skill, ada beberapa detik atau waktunya terbuang sia-sia gitu oke Nah, berhubung bossnya si AGFX ini tipe defensive dan posisinya di depan Kak Tasogari tuh pakai unit Gundam astray red frame power threat-nya pakai super move-nya Karena di super move-nya memiliki increase power against defensive type unit gitu, jadi pada saat dia menyerang unit defensive, damage-nya semakin sakit Dan dia punya chain attack dan chain burst gitu ya, serta di setiap serangannya, jadi gini, di setiap serangan super move-nya tuh chain-nya bisa kebangun sendiri Dan di pukulan terakhirnya tuh ada chain burst ya gitu oke, jadi nggak langsung satu kali chain burst kayak si D.O. Awaken Ace Move gitu ya Oke, nah dia bawa 1 unit offensive doang, tapi dia bawa 4 unit support-nya bisa menambahkan damage-nya si astray red frame power threat Jadi dia build-nya full physical attack dan critical damage, dia bawa unit-unit support-nya bisa nambahin damage-nya physical dan critical damage-nya juga gitu oke Dia juga bawa big rank untuk recover abnormal conditions kalau misalkan kena disable skills ya, dan sekaligus nambahin HP gitu oke Udah 3 menitan kita bahas ya, logika dari strateginya, kita saksiin bareng-bareng ya, rekamannya ya Jadi di sebelah sana aku udah tulisin ya, kredit baik tak sogarnya Acceler Dia yang rekam, dia yang edit ya, dia kirim videonya ke aku, begitu aku nonton aku ngakak sih ya efek suaranya Kalau temen-temen tau referensinya pasti bisa ketawa bareng oke Nah ini temen-temen bisa lihat ya, sekilas aku bahas di awal dulu nih Si astray red frame power threat nih setiap play super move ya, misalkan dia bangun chain-nya bisa di angka 10, 15, sampai 20-an Habis itu pukulan terakhir dia chain burst dan sakit banget damage ya gitu oke Temen-temen bisa lihat ya, HP si musuhnya tuh bocor dengan sangat cepat gitu Kalau misalkan unit-unit support-nya ada gear berat tetra, strike medium gandam 2.0, ada agfx burst yang unit limited support baru ya Sama ada sandami gunam day sogun gitu oke, semua untuk nambahin damage ya, baik segi physical attack-nya maupun critical-nya si astray red frame power threat gitu Nangkaknya lagunya ya Oke, ini jalan beberapa saat aja, langsung sudah mau tewas ya boss-nya ya Nah temen-temen sempat lihat ya, tadi si agfx burst kena simbol disable skills ya, ditandai dengan warna ungu gitu Tapi gak usah khawatir sih, si astray red frame power threat nih OP ya, overpowered ya Dan dia, mati si musuhnya nih, dor Gitu ya, kalau dilihat dari total damage statistics, sudah pasti yang paling besar adalah si astray red frame power threat ya Karena ya, dia penyerang tunggal di tim ini gitu Tapi didukung dengan temen-temen support-nya, jadi damage-nya bisa sangat sakit gitu oke Kita balikin ke depan ya temen-temen ya Itu aja sih yang bisa di-share ya oleh Kak Tasogari XLR dan aku gitu Thank you banget ya, sekali lagi Kak Tasogari udah mau berbagi video dan strategi gitu Mudah-mudahan disini temen-temen yang masih bertanya-tanya ya strategi rare seperti apa Mungkin temen-temen bisa ikutin strategi Kak Tasogari gitu oke Nah, mungkin di luar sana ada temen-temen yang terinspirasi mau share video strategi Baik di event maupun arena ya Mau ditayangkan di Youtube-nya channel Ritartic Boleh banget ya, tulis aja di kolom komentar Kita ngobrolin bareng-bareng mau share seperti apa Nanti aku bikin konsepnya terus aku tayangin gitu oke Nah, itu aja sih yang bisa aku bagikan ya Sekali lagi, tegak banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga setelah menonton tayang ini hari kalian menyenangkan ya Dan sebelum aku matiin rekaman ya, seperti biasa aku onroll dulu auto-nya oke Mantap Tidak